Oke guys welcome back to my channel kembali lagi bersama saya Imadi Merdana di channel yang sederhana ini Oke di kesempatan kali ini kita lagi-lagi membahas tentang drone Ini drone-nya drone masih murah-murah ya Karena masih terjangkau di kantong saya Jadi disini drone-nya punya kendala Yaitu patah dinamunya Ini gimana cara mainnya kok bisa patah gini ya Ya jadi ini ceritanya waktu itu diterbangin Sampai ke atas itu kan kurang lebih tingginya sekitar 10 meter Dan ketika sudah di ketinggian tersebut Tiba-tiba remote-nya itu saya matikan Dan ya seperti Seperti terjun bebas ke bawah Dan saya gak tau jatuhnya itu seperti apa Sehingga bisa membuat dinamunya ini patah Dan yang pasti pada saat dia jatuh itu dia menabrak genteng gitu ya Genteng yang terbuat Eh genteng Atap rumah yang terbuat dari seng Dan suaranya itu ya Clon tang gitu kan Ini awalnya gak patah sih Cuman bengkok Jadi bengkok seperti ini kan Bengkok seperti ini Lalu saya tarik Menggunakan tang Eh tau-taunya patah Ya nasib sudah Tapi untungnya Sini ada Dinamo spare-nya Atau dinamo penggantinya Tetapi Dengan ukuran as yang berbeda Tapi apakah ini bisa Untuk diganti Ya semoga aja bisa Sekarang kita bongkar Ini ada drone satu-satunya Karena dua drone yang awalnya Hilang Eh hilang Yang satunya rusak Satunya hilang Ya bener hilang Jadi dronenya itu ada tiga Saya punya Sama adik saya sih Belinya Kumpulan duit Ini kenapa kok Kabelnya keluar begini Karena ini baterainya Bukan baterai asli Dan ini dia yang Bermasalah Dan ini sudah Belem-lem Kayak gini ya Karena ini sudah patah Karena keseringan jatuh Ya jadi itu Yang terpaksa kita buka Lem ini Karena akan mengganti Dinamonya Ini sudah beberapa kali jatuh Makanya ini semua Di lem tembak Kayak gini Bisa dibilang ini Sudah rusak Karena masih pengen Main drone Jadi ya Gini lah Rupayanya Ini termasuk drone racing juga Karena saya Lumayan laju Guys Kayaknya saya Tidak menggunakan solder Kalau solder Sini ya Lepasnya Biar cepat Kita lilit aja Kabelnya Lagi males Ngambil solder Keras juga ini Kampret Pada waktu drone-nya Hilang itu Ya sempat ada penyesalan Karena mainannya Lalai Sudah hilang Yaudah Rasip Percaya dulu Ini Tidak patah Ternyata Nih Bisa putus Gini Asnya Entah Kemarin Nabra genteng Kok bisa sampai Bengkok Gini Nabra Seng Maksudnya Bisa Bengkok Seperti ini Saya larik Paketeng Malah Putus Nasib Aja Lagi Dan dinamu Sperenya Apakah sama Ukurannya Kalau tidak Sama Yaudah Ternyata 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 Sama Tapi Dengan As yang Berbeda No problem No problem Tidak Masalah Jadi Ini Akan Kita Potong Oke Karena Disini Kita Tidak Mempunyai Dinamu Yang Warna Kabelnya Merah Dan Biru Saya Disini Hanya Punyai Dinamu Yang Jenisnya Punya Kabel Hitam Dan Putih Jadi Disini Cara Mengatasinya Kita Dengan Cara Membalikan Polaritasnya Karena Ini Dinamu Jenis DC Jadi Dengan Cara Kita Membalikan Positif Dan Negatif Jadi Kita Bisa Mendapatkan Dinamu Yang Sesuai Kita Inginkan Dengan Arah Putarannya Karena Ini Yang Patah Ini Arah Putaran Ke Kanan Arah Jarum Jam Jadi Yang Hitam Ini Kita Beri Arus Positif Karena Yang Jenis Putih Hitam Yang Positif Yang Putih Tetapi Karena Ini Kita Ingin Membalikan Putarannya Jadi Yang Positif Kita Beri Ke Yang Hitam Jadi Putarannya Akan Terbalik Positif